Terima kasih Saya mau mendiskusikan tentang komunisme Buku ini Komunisme di Indonesia Yang menulis Ruth T. McPhee Ini menjadikan saya bersemangat menulis novel terbaru saya Judulnya Bulan Bulat Perak Ini menjadi referensi Saya akan menulis tentang komunisme di Banten Tentu orang-orang akan kaget jika menyadari bagaimana komunisme di Banten Ada satu buku yang mana bulan seabit itu ya Lupa saya di mana ya Ada ini semuanya buku-buku yang harus saya baca Misalnya nih pemberontakan 1926 Ini saya disupport oleh Boni Triana Nah ini Gerwani Ini juga hadiah dari Iwan Rasta Nah ini Stalin Ini semuanya harus saya baca Lihat Kartu Suwirio Terus nih Ratu Adil Ini lagi nih Tasbih dan Golok Jadi saya ingin menjelaskan bahwa Pada masa itu tahun 1900 1926 sampai 1945 Di Banten tentang komunisme Saat itu terjadi bahwa Para ulama di Banten Itu sangat Merestui tentang komunisme Karena menurut mereka Komunisme pada saat itu Sama visinya Yaitu mengusir imperialisme Dan kolonialisme Jadi Kiai-Kiai di Banten pada masa itu Semuanya masuk komunisme Sorry memahami Menganut paham komunisme Misalnya Brigadir Jenderal Sam Un Terus Ahmad Khotib Dua Kiai itu yang Sebetulnya sangat aktif Bergabung di komunisme Karena Ini menurut literatur yang saya baca ya Ada satu buku Mana ya Bulan Sabit Ah ini dia Mana ya Saya lupa Ah ini dia nih Arit dan Bulan Sabit Nah disini dijelaskan Bagaimana komunisme di Banten Hos Cokoraminoto Pernah datang ke Pandeglang Memberikan orasi Kemudian ada seorang pemuda Namanya Tubagus Alipan Dia Menggunakan kereta api Dari rangkas bitung Bekerja sebagai buruh Percetakan di Temanggung Balik lagi ke Banten Tahun 1920-an Mendirikan Partai Komunisme Nah artinya Di Banten pada masa itu Tidak signifikan Jika kita mengatakan bahwa Komunisme adalah ateis Karena para ulama Para Kiai Santri-santri Semuanya memahami Bahwa Komunisme itu adalah Sebagai alat perjuangan Mengusir Kolonialisme Dan Imperialisme Nah Bulan Bulat Perak Yang akan saya tulis ini Menjadi sebuah novel Tiga generasi Settingnya Setting lokasinya Pada tahun 1900 Saat Stasiun kereta api rangkas bitung Diresemikan Nah Jadi setting Banten pada masa itu Sangat menarik Doakan ya Nah Hal pertama yang saya lakukan Adalah Membuat outline Jadi Tidak bisa buru-buru Ada sekitar 40 buku Yang Harus saya baca Bulan Bulat Perak Awalnya Aku tidak tertarik Menduduki kursi itu selamanya Tapi ketika diberi kesempatan Untuk duduk disana Sungguh Aku tidak mau berdiri lagi Kesalahan mereka adalah Memberiku kesempatan Untuk berkuasa Ini tokoh utamanya Madang Kelana Bulan Bulat Perak Jadi Madang Kelana ini Mantan Preman Kemudian di era reformasi Dia Apa Diajak terlibat Di sebuah partai Kemudian dia Diberi peluang Untuk berkuasa Karena Apa Figurnya yang Karakter kuat Sebagai Preman tadi Kemudian dia Entah bagaimana Caranya Bisa menggunakan Gelar Yang di Banten Sangat sakral Yaitu Tuh Bagus Nanti akan ada tambahan Tuh Bagus Madang Kelana Nah ini Tokoh sentral Yang terjadi di Banten Nah Jadi Bulan Bulat Perak Saya ingin menceritakan Proses kreatifnya Nanti ke teman-teman Jadi Saya mulai dengan Apalagi Pasir pertama Yaitu Pertiapan Ini Terima kasih Terima kasih Bapak Boni dan Iwan Dan beberapa teman Dan beberapa teman Yang membantu Nah Proses kedua Adalah Menuliskannya Saya memprediksi Butuh 2 tahun Untuk menuliskan novel ini Mudah-mudahan bisa 1 tahun Jadi langkah pertama Outline nya dulu Saya buat Saya begitu Apa Sini Sorot lagi Sini Lihat Outline nya Tuh Outline nya itu Lihat Dimulai dari setting novel Ya Setting novel Tuh Dari 1886 1883 1900 Nuh Ini Bab satunya Penari Jaipong Jadi saya sudah Berhasil membuat Outline nya Dengan sinopsis per bab Oke Jadi Menulis itu Adalah Kerja-kerja intelektual Bukan Kerjaan belan Tunggu Novel terbaru Nelan Salam Bulan Bulan Bulat Perak Novel Yang sedang Saya garap Ini Saya ingin Menunjukkan Kepada Teman-teman Semua Bahwa Menulis itu Adalah Kerja-kerja Intelektual Jadi Ini yang Apa Buku-buku Ini yang Saya baca Karena Setting Lokasinya Di Banten Pada Awal Abad 20 Tepatnya 1800 Saat Kerakatau Meletus Dan Hingga sekarang Buku Kerakatau Terima Marco Juga di satu Sisi Terli Sebagai Ilustrasi Gerwani Ini juga Dinasti Banten Karangan Ade Irawan dari ICW bahasa Sunda Banten juga saya harus membaca ya, supaya dialek supaya karakter para tokonya pas, nih lihat buku tinjauan kritis nih lihat penulisnya ya ini Ade Jaya Suryani peralaman rumah dunia yang S2 S3 nya di Belanda perempuan Banten pergi ke Karab harus saya baca detail lagi profil pesantren di Banten Kartu Suwiryu, Bulan Sabit, Len Stalin Ratu Adil Taasbi dan Golok semua harus saya baca dengan teliti supaya ruh dari novel Bulan Bulat Perak ini terjaga saya terinspirasi, ini seperti interteks dari buku Ahmad Tohari atau Bumi Manusia Pramudianan Tathur mudah-mudahan ruang kerja saya ini memberi inspirasi buat teman-teman semua ini juga ada semacam karya ini apa instalasi saya gak tahu ini jenis lukisan apa punya Eddie Boneski Boneski ini dinasti ada di apa mana aja supaya apa nih supaya tahan dan aman aliansi ini dia mudah-mudahan di kamar kerja saya ini akan akhir satu novel yang dari dulu saya dendampakan tinggal saya menunggu waktu untuk fokus dengan aktivitas literasi saya memang agak sulit mencari waktu yang tepat tepat dan yang mencari waktu yang terima kasih Terima kasih.